Selamat siang, kali ini saya akan mencoba memperbaiki kabel antena TV karena ini sudah rusak ini dia ujungnya dan yang luarnya, bagian luarnya ini sudah hilang sudah rusak seperti ini, tidak ada ujung bagian dalamnya untuk masuk yang ke tempat TV-nya saya akan coba mengganti dengan yang ini, yang baru dengan yang baru untuk prosesnya, kita mulai saja caranya mengganti pertama-tama, ini kabelnya kita potong dulu kita potong seperti ini lanjutkan dengan mengupas beberapa cm jadi, pertama-tama kupas dulu kulitnya, yang bagian luarnya seperti ini dan yang kabel serabutnya ini kita buka dulu seperti ini ini sudah selesai ini sudah selesai ini sudah selesai ujungnya kita putar-putar dulu biar dia bisa menyatu dan yang bagian dalamnya ini kita potong dulu biar dia keluar gini ya kawatnya yang lainnya dipotong seperti ini potong seperti ini ujungnya kira-kira sisain lagi berapa mili langsung kita masukkan saja langsung kita kedama-dama ini masukkan dulu yang seperti pairnya ini untuk bagian belakang ini setelah dipasang seperti ini ini posisinya ini di kabel yang kecil ini ujungnya yang kecil ini ujungnya yang kecil ini ujung yang kecil ini dimasukkan ke sini lalu dikunci pakai pakai gini dia pakai bautnya itu suka seperti ini ini posisinya dimasukkan kabel yang batangan dimasukkan setelah itu di gini kencangin berat bautnya ini setelah dikencangin seperti ini kemudian ini dikunci dulu kunci sedikit dan ini tinggal kita putar dia gini ya setelah dikunci dulu diposisikan seperti ini untuk menghindari kontak dengan yang gini yang kecil yang bertahan tidak mengerti ya ini dirapikan seperti ini lalu tinggal kita pasangkan yang ini kemudian sudah selesai misinya seperti ini tinggal dicolokkan ke dp nya sekian tutorial dari saya untuk penggantian kepala kapal antennet dp jangan lupa subscribe channel saya dewan like share and comment terima kasih salam dari Bali selamat menonton!